Aktris Sandra Dewi mulai diseret dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan suaminya, Harvey Muis. Diketahui, Harvey telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 15 orang lainnya terkait tata niaga timah di wilayah UPPT timah tahun 2015 hingga 2022. Terbaru, sejumlah advokat resmi membuat aduan masyarakat terhadap Sandra Dewi ke Kejagung pada Selasa, 2 April 2024. Ia dilaporkan oleh kelompok advokat PHPK soal pasal pencucian uang. Hal itu disampaikan perwakilan PHPK, Sten Siahaan, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. PHPK menyebut bahwa Sandra Dewi seharusnya tahu sumber penghasilan suaminya. Kelompok advokat tersebut juga membawa beberapa bukti, termasuk pemberitaan media online. Ada pun disebutkan, dengan menerapkan pasal TPPU ke Sandra Dewi, dia kini akan lebih mudah dalam menjerat pihak yang ikut menikmati uang haram dari tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!